Perkembangan industri game tanah air dari waktu ke waktu semakin dimeriahkan dengan berbagai judul baru yang tidak hanya menarik, namun juga memberikan warna tersendiri, terutama di ranah mobile. Untuk memberikan gambaran sejauh apa perkembangan developer lokal di platform mobile, berikut adalah sejumlah game Android dari Indonesia yang wajib kamu coba. Visual novel karya developer lokal ini menghadirkan sebuah cerita yang begitu mendalam dan tidak kalah dengan kualitas game luar negeri. An Octave Higher mengisahkan sebuah dunia di mana sihir telah mengubah industri sehingga masyarakat dibagi-bagi dalam sebuah strata. Akibatnya, kaum atas cenderung menindas kaum lemah yang tidak memiliki akses ke ramuan sihir. Penyampaian cerita dengan banyak perspektif jelas bukan sesuatu yang jarang, namun tidak lama pun menyajikannya dengan nyaris sempurna. Kalau kamu penggemar visual novel, maka An Octave Higher jelas merupakan sebuah karya anak baksa yang wajib kamu mainkan. Touch 10 merupakan salah satu developer lokal yang cukup dikenal di Indonesia, dan salah satu karya yang berkontribusi mengangkat nama Touch 10 adalah Ramen Chain. Seolah tidak puas dengan keberhasilannya, Touch 10 berkolaborasi dengan 9Gag dan kembali menelurkan seri chain lainnya yaitu Ramen Celebrity. Lalu pada tahun 2016, Touch 10 juga merilis warung chain yang lebih ditargetkan untuk audiens lokal. Dengan gameplay time management sederhana yang cukup adiktif serta dibalut dengan visual yang menggugah selera, rasanya tidak heran bila seri chain mampu bersaing secara global. Masih dari Touch 10 dan game yang satu ini merupakan hasil dari penggalangan dana di Kickstarter yang cukup mendebarkan. Dalam Target Acquired, kamu akan berperan sebagai Yura Anders, seorang polisi wanita di dunia futuristis, dan tugasmu disini adalah menangkap sosok penjahat jenius bernama Kemi Yuka. Gameplay dalam Target Acquired mungkin lebih mudah digambarkan sebagai Mega Man versi Runner. Target Acquired akan menguji seberapa bagus refleks secara kamu dalam rangkaian misi menantang. Tebak gambar merupakan game lokal yang wajib dicoba para penggemar game trivia. Kamu akan mendebak sebuah rangkaian kalimat berdasarkan gambar yang tidak ada hubungannya dengan jawabannya. Kejalian dalam mendebak komposisi gambar yang ada merupakan syarat untuk bisa membecahkan teka-teki yang tersedia. Karena tingkat kesulitan yang cukup tinggi, tebak gambar mampu untuk memancing rasa penasaran dan bisa membuatmu berdiskusi dengan teman-temanmu. Developer Allegrium yang sebelumnya terkenal lewat game Icon Pop Quiz juga pernah merilis sebuah game berkualitas lainnya, yaitu Billionaire. Pada dasarnya, Billionaire merupakan sebuah game sederhana dengan satu tujuan, yaitu menjadi orang paling kaya dan merajai berbagai sektor bisnis. Kamu tidak hanya akan bersenang-senang saja dalam game ini, tapi juga akan sedikit belajar bagaimana caranya melipat gandakan keuntungan bisnis dengan berekspansi kebanyak jenis perniagaan. Kamu akan memulai bisnis dari berjualan lemon, membungkus kado, pindah ke birau perjalanan, dan bahkan menjadi juragan minyak. Desain visual material yang disediakan juga membuat permainan menjadi semakin nyaman. Sebelum kita lanjut ke game selanjutnya, berikut adalah rekomendasi game Indonesia lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton! Seperti yang disebutkan sebelumnya, Icon Pop Quiz juga menjadi salah satu game yang membuat Allegrium cukup sukses sebagai game developer mobile. Icon Pop Quiz menghadirkan permainan tebak icon simple yang membuat kamu berpikir panjang. Mainkan bersama teman-temanmu, maka game ini dijamin akan memancing tawar. Meski tidak lagi digarap oleh Allegrium, keunikan Icon Pop Quiz masih tetap dilanjutkan lewat iterasi lain, seperti Icon Pop Brand, Letter Pop Mania, dan Icon Pop Song. Melalui kolaborasi dari beberapa developer tanah air yang dinamai Koalisi Kemakmuran, tiga game puzzle menarik dalam seri Armor Academy berhasil dirilis. Armor Academy akan melatih fokus otakmu melalui serangkaian minigame yang mengandalkan logika sederhana. Kamu akan menyusun bentuk, menghitung objek, dan menebak berat suatu benda. Tidak hanya single player, kamu juga bisa menikmati Armor Academy secara multiplayer lewat layanan Nextpear. Kamu akan saling mengadu skor dengan pemain lain untuk membuktikan siapa yang paling cermat dalam menyelesaikan soal. Dengan gabungan permainan line defense dan puzzle yang seru, Shaman Showdown, karya Synergy Studio ini tidak hanya menghadirkan gameplay line defense yang taktis, tapi juga memberikan kejutan acak yang membuat game tersebut berbeda dari game sejenisnya. Unsur lokal juga ikut dimasukkan oleh Synergy Studio dalam Shaman Showdown, seperti adanya kemunculan hantu, semacam kuntilanak, jenglot, dan lainnya. Kamu akan diajak berstrategi dalam menurunkan monster milikmu secara efektif. Apakah kamu akan menurunkan monster kuat dalam jumlah sedikit? Atau monster lemah namun bergerombol? Semuanya terserah pada pilihanmu. Mini Racing Adventures merupakan game balap mobil satu jalur ala Trials yang sukses diunduh jutaan pemain di seluruh dunia. Dalam Mini Racing Adventures, kamu akan menemukan aksi drag race yang solid dan dibumbui aksi halang rintang yang seru, serta dilengkapi berbagai variasi mode lainnya. Sebagai Martin Nitro Minimo atau M&M, kamu akan menghadapi sosok rival Omini Spidario dalam aksi kebut-kebutan di Mini Racing Adventures. Tingkat detail yang luar biasa juga membuat game ini terasa seperti digarap oleh sebuah tim besar. Salud untuk Minimo. Inheritage Boundary of Existence adalah game Blood Hell ala Toho Garapan Tinker Games. Game ini cukup kaya dengan luansa lokal, baik itu dari segi latar, cerita, dan lainnya. Inheritage merupakan contoh menarik pengemasan game secara apik dengan gaya gambar anime karikomikus lokal Muklis Nur. Berbagai monumen kota di Indonesia juga ikut mewarnai sebagian latar belakang permainan dalam Inheritage dan memberikan kesan Indonesia yang patut diapresiasi. Demikianlah sejumlah game mobile terbaik karya developer Indonesia. Kalau kamu punya rekomendasi game lain atau ide untuk video selanjutnya, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan bagikan video ini dengan teman-temanku. Sampai jumpa di video selanjutnya.